Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini So di video malam hari ini teman-teman saya kembali pengen perkenalkan ke kalian salah satu project yang menurut saya cukup menarik Teman-teman disclaimer on dulu saya bukan seorang financial advisor Jadi pastikan sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun kalian sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri Semua yang kalian tonton dan dengar di video hari ini hanya opini saya pribadi belaka Nah teman-teman sebelum saya menyebut apa projectnya harusnya kalian udah tau juga ya kalian bisa melihat di layar apa nama projectnya Saya coba pengen kasih tau bahwa kita sekarang berada di fase dimana teman-teman harus double down Melakukan research altcoin-altcoin yang mempunyai potensi teman-teman Kalian tidak mau menunggu sampai altcoin sudah terbang 300-400% baru kalian start untuk melakukan research Dan kemudian melakukan investasi berdasarkan hasil research kalian Karena pada saat itu kalian sudah ketinggalan banyak sekali gains Justru pada saat kita melihat ada koreksi yang sangat dalam terjadi di altcoin Dan kita mulai melihat ada start shifting momentum dari yang bearish menjadi bullish Seperti yang mungkin bisa kita lihat sekarang Ada shifting yang terjadi Yang kita lihat altcoin mulai start untuk terus mengalami kenaikan selama beberapa waktu terakhir Walaupun saya tahu banyak sekali dari teman-teman yang masih nyangkut mungkin 50%, 60%, 70% Tapi at least kita sudah melihat ada semacam shifting of momentum Dimana kita melihat altcoin rata-rata telah membentuk higher high Itu yang mau kita lihat teman-teman Memang tidak akan langsung kita melihat altcoin semuanya bergerak parabolik Itu terjadi ketika kita sudah berada di akhir cycle Tapi kalau kalian menunggu sampai akhir cycle baru kalian mencari altcoin yang mau kalian invest Ya kalian sudah ketinggalan banyak sekali gains Intinya teman-teman sekarang adalah saat yang tepat bagi kalian untuk mencari hidden gems Yang mungkin salah satunya adalah kalian bisa cari di tempat yang market cap yang masih kecil Menurut saya pribadi teman-teman BRN Metaverse disini membawa sebuah peluang Terutama untuk teman-teman yang berfokus di sektor gaming Nah saya akan jelaskan kenapa gitu ya BRN Metaverse ini bukan sebuah proyek baru ya teman-teman Proyek yang sudah ada Dan performanya di tahun 2023 Itu sangat baik teman-teman Disini kalian bisa melihat di website-nya sendiri Ada audit mereka Ada white paper dan juga legal opinion Mereka juga telah di listing di beberapa exchange Seperti MEXC, get.io, ada pancake swap Kalau misalnya kalian mau trading melalui decentralized exchange Dan kalian bisa temukan ini di coingeco, coinmarketcap Dan tentunya ini dibuild di binance smartchain Nah kalau misalnya kalian perhatikan disini Total supply dari token BRN itu adalah 28 juta token Yang sudah tersirkulasi Dari total maksimumnya 30 juta Jadi hanya tersisa 2 juta saja yang masih bisa dikeluarkan Nah kemudian Mereka itu sebuah ekosistem teman-teman Tidak hanya gaming Disini disebutkan ya Mereka adalah game NFT Sekaligus juga Web3 Sekaligus juga Metaverse Dan juga GameFi Jadi ini cocok Dan juga masuk ke beberapa naratif secara sekaligus teman-teman Kalau misalnya NFT disini bisa masuk GameFi juga bisa masuk Metaverse juga bisa masuk Web3 apalagi Gitu ya Jadi kalau misalnya kita bicara soal naratif teman-teman Kalian harusnya berfokus kepada proyek Yang bisa hit beberapa naratif secara sekaligus Misalnya ada proyek yang berkaitan dengan AI sekaligus gaming Atau sekaligus misalnya AI dan juga Deepin misalnya AI dan juga L1 misalnya Ini contoh aja ya teman-teman Nah itu akan lebih baik Kenapa? Karena jika salah satu naratif tersebut lagi hit Maka token tersebut pasti akan ikutan Nah disini juga sama Kalau misalnya NFT lagi booming BRN Metaverse ini tentunya juga akan terdampak Atau misalnya Metaverse yang lagi booming Sama juga dia juga akan terdampak Kalau GameFi yang lagi booming Tentunya performanya juga akan baik Gitu ya Nah mereka juga sudah berpartner dengan beberapa nama Yang harusnya sudah pernah kalian dengar gitu ya MEXC, Bitmark, XC.com, G.io, LaToken Ini adalah beberapa exchange yang sudah melisting Token dari BRN Metaverse ini Dan juga mereka mempunyai beberapa partnership Dengan nama-nama yang harusnya tidak asing lagi Di tengah telinga kalian Seperti Chainlink, Tradingview, Router, Unity, Binance Merchant, PancakeSwap Dan lain seterusnya yang bisa kalian lihat satu persatu disini Nah kita lihat dulu dari segi price actionnya teman-teman Kenapa saya menjadikan BRN Metaverse sebagai salah satu token yang cukup menarik Karena kalau kalian perhatikan di akhir tahun 2023 sampai 2024 pertengahan kemarin Kita melihat BRN token itu mengalami apresiasi yang luar biasa secara harga Dari yang awalnya 0,05 menjadi 0,83 itu adalah kenaikan berapa? Kurang lebih 1.366% Hanya dalam kurun waktu 126 hari atau 4 bulan teman-teman Nah kemudian tentunya tidak menjadi rahasia lagi ya Bahwa dalam beberapa bulan terakhir kita melihat altcoin semuanya itu terdepresiasi harganya Sehingga BRN juga sama ya mendapatkan koreksi hingga kurang lebih 87% Tetapi yang bisa kita lihat sekarang teman-teman BRN sedang membentuk sebuah pattern Yang bisa kita ketogorkan sebagai semacam inverse head and shoulder Nah ini adalah sebuah pattern yang sangat menarik Karena ini menandakan adanya potensi reversal terjadi di BRN Metaverse Dan kalau kita hanya sampai saja ke all time high terakhir Itu adalah potensi gains kurang lebih 314% teman-teman Dan itu bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa kita lihat Kenapa? Karena BRN Metaverse ini teman-teman merupakan salah satu proyek Yang market capnya masih cenderung sangat-sangat kecil Perlu saya akui kalau misalnya teman-teman invest di altcoin yang market capnya sangat kecil Itu membawa resiko yang sangat tinggi Tetapi juga membawa potensi gains yang luar biasa besar Kalian bisa expect pergerakan kenaikan ribuan persen dari proyek-proyek seperti ini Kalau memang ternyata berhasil Karena market cap mereka yang masih kecil Beda cerita kalau misalnya teman-teman berbicara soal bitcoin, ethereum Kalian nggak bisa expect akan ada kenaikan sampai ribuan persen Hanya dalam waktu singkat Itu akan sangat sulit untuk dilakukan Hanya karena market cap mereka yang sudah sangat besar So, BRN Metaverse tentunya menjadi salah satu play Untuk teman-teman yang hobi market cap yang masih kecil Altcoin yang low cap istilahnya Dan dari segi price action, ini juga terlihat cukup menarik Kalau kita bisa rasa soal trend line Ini juga sudah break dari trend line resistance-nya Kalau misalnya teman-teman perhatikan Diikuti juga, kita mendapatkan ada potensi in percent shoulder disini Kita sudah kembali nge-reclaim area yang sebelumnya menjadi area support Support disini, kita break down Dan kemudian menjadi resistance Pada akhirnya kita kembali break Dan jadikan itu kembali menjadi support Nah, teman-teman Selain dari segi price action yang juga terlihat menarik Mereka juga menawarkan berbagai fitur yang teman-teman bisa manfaatkan Misalnya, kalian nanti mempunyai token BRN Kalian bisa connect wallet kalian Kalau misalnya kalian simpan itu di decentralized exchange Kalian bisa connect wallet kalian ke sini Dan kemudian stacking token BRN kalian Jadi, dia nggak nganggur gitu ya Kalian bisa menghasilkan gains tambahan dari interest hasil stacking Dan juga, teman-teman Mereka mempunyai berbagai media sosial yang bisa kalian ikuti Misalnya, seperti contohnya Telegram Dan mereka juga mempunyai satu game Tap to earn Yang lagi heboh beberapa waktu belakangan Kalian cukup nge-tap layar Itu bisa menghasilkan token Dan mereka mempunyai hal yang sama di sini Namanya BRN Tap Jadi, ada BRN Tap Bot-nya Ini adalah game di Telegram Hanya cukup nge-tap gitu ya Kalau misalnya kalian tertarik Nanti kalian juga bisa ikutan Linknya yang saya sebutkan di sini Semuanya saya sediakan di kolom description box di bawah Nah Kemudian, kalau misalnya teman-teman pengen tahu Info-info terbaru seputaran BRN Metaverse Yang saya dengar ya teman-teman Bahwa akhir bulan ini Akhir bulan Agustus ini Mereka akan kembali di listing Di salah satu top tier exchange Nah, saya nggak tahu Saya belum dapat infonya exchange apa itu Tetapi informasinya adalah Exchange yang cukup besar Tier 1 Artinya ini bukan exchange abal-abal Yang bakalan nge-listing token BRN Metaverse Di akhir Agustus ini Sehingga saya tanggal 31 Agustus Jadi, kalau misalnya sudah ada informasi soal listing Dan benar-benar di listing Apalagi kalau misalnya di exchange-exchange yang besar Seperti Bybit Binance atau apapun itu Yang termasuk cukup Sudah tier 1 gitu ya Harusnya itu akan membawa dampak positif juga Ke sentimen token BRN Dan juga tentunya membantu Untuk membuat BRN Metaverse Harganya terapresiasi Mereka juga mempunyai berbagai telegram Yang bisa kalian ikuti Ada yang global Ada yang Indonesia Bukan Indonesia Tapi Jepang China Russia Dan juga disini ada TR Ini Turki harusnya ya Dan juga ada link tree mereka Disini kalian bisa mengikuti Berbagai media sosial Yang mereka sudah sediakan disini Kalau misalnya kalian tertarik Ataupun kalian mau membaca White paper maupun audit Dari si BRN itu sendiri Nah, teman-teman Kalau misalnya kita perhatikan disini Ini ada beberapa info Yang mungkin cukup penting juga Untuk kalian ketahui Kalau misalnya kalian tertarik Di BRN Metaverse Contohnya Seperti adalah tokennya sendiri Mereka mempunyai Sekali lagi Supply di angka 28 juta sekarang Dengan Maximum supply itu 29,7 juta Atau kita anggap 30 juta deh Gitu ya Dan kalian kalau misalnya Mau mengetahui roadmapnya Disini juga sudah disediakan Bahkan dari tahun 2022 Teman-teman Jadi ini bukan sebuah proyek Yang baru Bahkan sampai tahun 2024 pun Disini mereka sudah menyediakan Sampai kuartal 4 tahun ini Nah, kalian bisa membaca sendiri Kalian juga bisa ngecek Yang mana yang sudah terjadi Yang mana masih dalam proses Ya kan Jadi untuk sekarang Kuartal 3 Mereka sedang mengerjakan apa Yaitu adalah Developing Web3 Blockchain Based Application Mereka pengen melakukan Airdrop Ada event juga Ada updating website Dan lain sebagainya Ada sex listing juga Tentunya Tier 1 Dan juga Q4 Kalian bisa membaca disini Apa-apa saja yang sedang Mereka akan kerjakan Selain roadmapnya Mereka juga menyediakan Informasi mengenai Tim dari mereka Yang kesemuanya Bisa kalian cek Backgroundnya Seperti apa Jadi disini semuanya disediakan Linkin-nya Kalian bisa melihat Pengalamannya seperti apa Apa yang sudah Pernah mereka kerjakan Sebelumnya Seperti contohnya Si founder dan juga CEO-nya Bernama Baran Oskan disini CTO-nya Ya kalian bisa cek lah Satu persatu Jadi Ini juga salah satu Yang mungkin akan Sangat membantu ya Teman-teman Timnya disini Kalian harus kenal Kalian harus tahu Backgroundnya seperti apa Ya supaya kalian bisa yakin Kalau misalnya Ternyata kalian tertarik Untuk menjadi investor Kalian tahu bahwa Kalian in the good hands Kalian tahu bahwa Developer kalian Bukan orang yang abal-abal Bisa bekerja dengan baik Dan bisa membantu kalian Tentunya untuk Mendapatkan cuan Ya tujuan akhirnya Tentunya itu Kita tentunya Tidak terlalu peduli lah Game-nya nanti Bakalan modelnya seperti apa Kita maunya Tentunya harga tokennya Yang mengalami apresiasi Nah kalian mungkin bisa cek Dari segi marketingnya Itu siapa aja Yang ada disini Ya kan Atau paling gampangnya Kalian cek aja Founder CEO-nya itu siapa CTO engineer-nya siapa CTO-nya itu siapa Backgroundnya seperti apa Sebelumnya pernah kerja di mana Dan kalian bisa memberikan Semacam kesimpulan lah Dari yang sudah kalian Research itu Gitu kan Jadi teman-teman Saya rasa BRM Metaverse Bisa menjadi salah satu opsi Kalau misalnya teman-teman Tertarik Untuk Berinvestasi di altcoin Yang market capnya Tergolong masih sangat kecil Ini masih di bawah 10 juta dolar Sehingga saya Dan mereka Kemungkinan besar Bakalan di listing Di tier 1 exchange Di akhir bulan ini So kalau misalnya teman-teman Tertarik Mungkin bisa Melakukan investasi Sebelum hal tersebut terjadi Tentunya ini bukan Financial advice Tapi kalian harus Melakukan riset Sendiri terlebih dahulu Tentunya sebelum melakukan Keputusan investasi Apapun So saya rasa Itu aja sih teman-teman Yang perlu saya sampaikan Di video hari ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kalian semua See you in the next video guys Bye-bye 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 Bye-bye